Intro Halo Sohabat Undiksa, Salam Harmony Kenan sekali saya Junia Siti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ganesa Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pengembangan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat Namun selain itu, perguruan tinggi juga memiliki peranan penting dalam membekali mahasiswa dengan nilai-nilai sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan juga industri Salah satunya melalui pendidikan karakter Untuk melatih mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan intrapersonal dan interpersonalnya Selain diperoleh di ruang kuliah, juga itu bisa diperoleh melalui aktivitas organisasi kemahasiswaan atau ormawa yang ada di lingkungan kampus Salah satunya melalui unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang ada di undiksa itu yang terkenal akan pendidikan karakternya adalah UKM Menwa Dan kira-kira bagaimana mahasiswa bisa mengembangkan atau membangun karakter unggul melalui ormawa ini Untuk itu, hari ini saya sudah bersama dengan dua orang mahasiswi yang cantik-cantik Ada kade Feni Sugiantari dari Prodi S1 Ilmu Komputer Dan juga Igoci Ayurisma Widya Ningrum dari Prodi Ilmu Hukum Yang mana mereka ini merupakan anggota muda UKM Menwa Undiksa Halo Feni, Risma Halo Kak Oke, gimana kabar hari ini? Baik Kak Baik, oke Kayak kemar ya, tapi gak kemar Cuma potongan rambutnya Oke, meskipun Menwa itu kan terkenal tegas gitu ya Tolong santai biar gak saya yang tegas hari ini gitu ya Oke, baiklah Ini kan kita membahas seputar pendidikan karakter Nah, menurut Feni dan juga Risma sendiri Seberapa penting sih karakter itu bagi mahasiswa? Mungkin dari Risma dulu Siap, baik Menurut saya sendiri Pendidikan karakter itu untuk mahasiswa Mempunyai hal yang sangat penting ya Karena karakter inilah yang membuat kita spesial gitu di mata orang Membuat kita berbeda dengan orang lain seperti itu Jadi kalau kita tidak punya karakter Kita itu gak dipandang oleh orang lain seperti itu Oke, bisa dibilang ciri khasnya untuk diri kita gitu ya Nah, kalau versi Feni sendiri gimana? Baik, izin menjawab Jadi kalau menurut saya karakter itu sangat penting Karena ini yang akan menentukan bagaimana Kedepannya kami sebagai mahasiswa bertindak Dan ini yang akan membangun seperti sama seperti Risma Itu akan membangun nilai di mata orang lain seperti itu Ketika kita memiliki karakter yang baik Maka orang lain juga akan memandang baik Dan bisa berpilaku baik kepada kita Begitu juga sebaliknya Oke, luar biasa gitu ya Nah, lalu untuk apa namanya Bagaimana cara kita untuk memiliki karakter yang unggul dalam diri kita? Karena kan sebegitu penting ya karakter yang harus dimiliki ya Bagi setiap individu Cara untuk memiliki karakter unggul itu seperti apa? Kalau Feni? Kalau menurut saya Cara untuk memiliki karakter yang unggul itu Yang pertama Saya pribadi harus memiliki prinsip dalam hidup Jadi selama ini saya selalu menanamkan prinsip bahwa Berusaha untuk menjadi pribadi yang sederhana saja Namun bisa bermanfaat bagi orang lain Nah, jadi selama saya menjalani hidup Saya selalu mengikuti semua alurnya Dan yang terpenting adalah Ketika seseorang memberikan bantuan Dari saya Saya akan membantu semaksimal mungkin Oke, sederhana namun berarti gitu ya Kehadiran kita gitu ya Nah, kalau Risma sendiri gimana? Baik, kalau menurut saya Untuk menumbuhkan karakter yang unggul itu Pertama Kita itu harus bisa menghargai diri kita sendiri Seperti itu Kalau enggak kita yang menghargai diri kita sendiri Orang lain pun enggak akan menghargai Kemudian seperti Feni juga tadi Memiliki prinsip Kalau kita sudah memiliki prinsip Pasti Kayak apa yang kita rencanakan itu Enggak akan bisa dibantah oleh orang lain Seperti itu Kemudian kita harus bisa mengendalikan diri sendiri Saat kita bisa mengontrol diri kita sendiri Kayak keadaan lingkungan Misalnya lingkungan yang buruk itu Enggak akan mempengaruhi kita Seperti itu Kemudian kita harus juga Mempunyai disiplin diri Kemudian Memperbaiki Hal-hal yang buruk di masa lalu Seperti itu Oke, nah itu cara-cara yang bisa kita gunakan Untuk memiliki karakter yang unggul ya Atau bisa dibilang Menjadi pribadi Yang memiliki karakter unggul dalam diri kita sendiri Nah lalu Tadi kan di awal di pengantar saya bilang bahwa Ormawa itu memiliki Memiliki peranan yang penting juga Dalam pembentukan karakter Nah bagi Risma dan juga Feni sendiri Bagaimana sih peranan Ormawa Di lingkungan kampus bagi mahasiswa Karena kalian kan mahasiswa baru bisa dibilang Mahasiswa muda juga ya Bersemester 2 tadi dibilang ya Oke Risma, bagaimana menurut kamu Kira-kira peranan Ormawa di lingkungan kampus? Baik, jadi Ormawa ini tentunya sangat berperan Untuk pembentukan karakter di kampus Kalau mahasiswa tidak mengikuti kegiatan organisasi Hanya ke kampus untuk belajar aja Kemudian pulang Karakter dia ini gak akan terbentuk gitu Jadi organisasilah yang mampu membantu mahasiswa Untuk membentuk karakter mereka sendiri Seperti itu Kalau menurut saya Peranan Ormawa itu adalah Sebagai Wadah untuk Kami berkembang Jadi Kami hadir Sama seperti Risma Kami hadir tidak untuk Belajar Sesuai dengan jurusan kami saja Namun Kami juga bisa mengembangkan Seperti Bakat kepemimpinan kami Public speaking kami Di Ormawa itu Oke gitu ya Tapi Sekarang kan Apa namanya Kita masih dalam suasana pandemi gitu ya Apakah dengan kehadirannya Atau dengan adanya Ormawa di kampus Itu juga membantu kalian Untuk bisa berbaur Atau bisa menyesuaikan diri Lebih baik lagi gitu Terhadap lingkungan kampus yang ada Oke Silahkan Izin menjawab Kalau menurut saya Sangat membantu Karena Khususnya Saya bergabung di UKM Resimen Mahasiswa Atau yang kerap dikenal dengan Mengwa Jadi Saya Lebih sering gitu ke Mako Atau Kalau kami Kesekretariatannya itu Sering Dikenal dengan Islah Mako Atau Markas Komando Yang dimana kami Disana berkegiatan Kemudian Berlatih Dan juga Berlatihnya pasti tidak hanya Di area Mako saya Tapi juga keliling Unisa Jadi Kami lebih dulu Tahu gitu Oh ini Fakultas ini Ini area fakultas ini Seperti gitu Oke Jadi bisa lebih mengenal Lingkungan kampus lah ya Dibandingkan dengan yang lain Mungkin Resimen gimana Sama juga Kalau saya Melalui kegiatan UKM ini Saya tentunya Lebih bisa Mengetahui keadaan kampus Berbual dengan teman-teman Karena Kalau saya Tidak ikut Mungkin sampai hari ini Saya tidak tahu Apa itu Mix size Kita tahu Cuma dari gambar Video dari Youtube Jadi sangat bermanfaat sekali Memang keberadaan Dari organisasi kemahasiswaan ini Khususnya UKM Yang ada di lingkungan kampus juga Nah Lalu Kalian berdua ini kan Wanita-wanita cantik Masih imun-imun manis banget Tapi kalau boleh tahu Kok bisa tertarik Kenapa tertarik Untuk bergabung Dengan UKM Menua Yang notabene kita tahu Pastinya untuk bergabung Ke sana itu Tidak gampang juga ya Prosesnya itu Panjang juga Yang harus dilalui Oke Dari Penny sendiri gimana? Kalau dari saya Kenapa tertarik dengan Menua Karena Saya pribadi memiliki Cita-cita seorang Kedepannya Ingin menjadi seorang Abi negara Yang dimana Dulunya sebenarnya Saya tidak ingin kuliah Tapi Karena Kalau saya Ingin daftar juga Saat itu Saya belum siap Persiapan yang kurang Kemudian Saya bingung Kalau saya Tapi saya ingin tetap persiapan Seperti itu Jadi orang tua saya Menyarankan lebih baik Kuliah saja Kuliah Namun tidak meninggalkan Apa tujuanmu di awal Seperti itu Jadi saya Mencari informasi Menggali informasi Dan saya mendapatkan informasi Bahwa ada UKM Atau organisasi yang Berbaul semi-militer Yaitu UKM Menua Nah disini saya memutuskan Saya Saya akan kuliah Dan mengikuti Menua Sembari Melatih diri saya Untuk persiapan Kedepannya Oke tidak Melupakan impian Berarti bisa dibilang Orang tua mendukung Siap Benar sekali Sangat mendukung Oke Kalau Resma sendiri Gimana Kenapa tertarik Jadi kalau saya awalnya Tertarik itu Karena saat OKK Ada parade UKM UKM Menua ini Yang pertama Buat saya Bertanya-tanya Seperti itu Karena kan Di SMA Ataupun SMP Tidak ada organisasi Semacam ini Seperti itu Jadi Saya ingin Mencari tahu Apa itu Menua Kemudian saya bertanya Kepada ayah saya Kemudian dia menceritakan Bagaimana UKM Menua Nah dari situlah Saya mulai tertarik Seperti itu Dan ternyata Masuk di UKM Menua itu Tidak mudah Jadi Sempat Di tengah perjalanan itu Ingin berhenti Ingin selesai Tapi Karena Saya sudah berkomitmen Dari awal Untuk memilih UKM Menua Jadi saya Ingin sepakat Tetap teguh pada pendirian Nah kalau boleh tahu Sedikit Apa sih Tahapan-tahapan Apa saja sih Yang harus kalian lewati Untuk menjadi seorang Anggota UKM Menua Apa sih sebutannya Kalau boleh tahu Prajurit atau apa? Siap Camen Kalau Izin Menjelaskan Menjelaskan sedikit Jadi sebelum kami Menjadi seorang Menua Yang resmi atau sah Kami Masih Saat itu Disebut dengan Atau dikenal dengan Istilah Camen Atau calon Menua Oke Sama seperti Seorang tentara Polisi Kalau dulu kan Casis Seperti itu Jadi kami Camen Yang dimana Kami melalui Beberapa tahapan Seperti pendidikan Di satuan dulu Kemudian Pendidikan di Ugrasena Nah Ugrasena ini Merupakan Nama Ikatan Menua Sebali Ugrasena Kami mengikuti juga Kami bertemu dengan Beberapa universitas Yang juga memiliki UKMNWA Kami berlatih bersama Menempuh pendidikan bersama Dan terakhir itu Kami Di Rindam Di Rindam Udayana Itu kami menempuh pendidikan 10 hari 10 malam Yang dimana Misalnya juga kami bersama Dengan teman-teman kami Dari Universitas Sampai Dengan Pembaretan Pembaretan Kalau untuk proses seleksi Di awal itu Ada syarat khususkah Yang harus dimiliki Risma Kalau dari seleksi awal itu Tidak ada Syarat khususnya Kalau kita ingin gabung Menua itu terbuka Untuk semua kalangan Untuk Semua mahasiswa Seperti itu Oke Proses pelatihannya Kalau boleh tahu Sampai akhirnya Kalian dinyatakan Jadi Menua ya Bukan calon Menua lagi Itu berapa lama Kalau boleh tahu Saya izin Jadi kalau Setiap angkatan itu Beda-beda Tergantung situasi Dan kondisi Kalau angkatan kami Kebetulan karena Terkena covid juga Jadi banyak pendidikan Yang diundur-undur Sehingga totalnya Kami jadi Itu 9 bulan Oke 9 bulan Sama seperti Dalam kandungan Kami dalam kandungan 9 bulan Dan lahir tepat di Bulan ke 9 Kami sudah pembaretan Tapi bisa dibilang Matang ya Jadinya Karena pelatihannya lama Oke mungkin masih Ada beberapa Sahabat undik Sahabat Ganesa Di luar sana Karena kita kan sekarang Juga akan menyambut Ganesa muda Ini ya Masih suara baru Yang mungkin Masih pada belum Familiar dengan Menua istilahnya Boleh mungkin Diceritakan sedikit Sebenarnya Menua itu Apa sih peranannya UKM ini Apa sih Mungkin Risma deh Jadi UKM ini Berperan Untuk Menjaga keamanan Kita juga Ikut pengawalan Dan pengamanan Baik itu saat Disudah Ataupun ada Kegiatan-kegiatan lainnya Seperti Bies Ataupun mungkin Dari fakultas Mengundang kami Untuk Mengelakukan pengamanan Seperti itu Oke Ditambahkan Ya saya izin Masuk sedikit Jadi Menua itu Seperti yang sampaikan Risma Pengamanan dan pengawalan Identik dengan itu Jadi ketika ada kegiatan Khususnya yang berhubungan Dengan kampus itu Petugas keamanannya itu Dari kami Dan ketika kami Undiksa Atau pihak penyelenggara Mengundang Pejabat-pejabat tinggi Maka yang ditugaskan Yang biasanya ditugaskan Untuk mengawal Pejabat itu Adalah kami Dan selain itu Kami juga tidak terbatas Dengan kegiatan tersebut Kami juga Sering ikut dalam Kegiatan bakti sosial Seperti itu Jadi ketika Ada kegiatan bakti sosial Di luar Jika memang kami Diundang Atau kami tahu Maka kami akan Mengajukan diri Untuk ikut serta Dalam kegiatan itu Jadi Menua itu Kalau bisa Saya Bisa katakan Fleksibel sekali Oke Fleksibel dan Bisa dibilang kompleks juga ya Banyak hal yang bisa Kalian lakukan Bukan hanya Sekedar Mungkin kalau kita Lihat semata itu Menjaga keamanan saja Ketertiban gitu aja Kalau kita lihat itu Serem banget Padahal sebenarnya Enggak ya Cuma kalian menjalankan tugas Dan memegang teguh Wibawa Yang dimiliki oleh Sitra UKM kalian sendiri Nah lalu Manfaat yang kalian Rasakan Setelah kalian bergabung Dengan UKM Menua ini bagaimana Ini bagaimana Penny Silahkan Izin menjawab Jadi kalau manfaat Yang saya rasakan Sendiri itu adalah Yang pertama Saya lebih belajar Apa artinya itu Jiwa Corsa Oke Jadi dalam Menua itu Kami ditekankan Untuk menanamkan Yang namanya Jiwa Corsa Yaitu rasa senapsit Seperjuangan Ketika satu sakit Maka semua sakit Begitu juga sebaliknya Di sana Dulu juga saya Sebenarnya Kalau saya bergabung Di organisasi Semi Militer itu Bukan hanya ini Yang pertama Dulu saya Juga Sekolah di SMK Negeri Bali Mandara Dan di sana juga Mengandung Semi Militer Di sana juga Diajakan US Corps Namun ketika Saya masuk UKMW ini Saya lebih merasakan Arti makna Dari Jiwa Corsa Kemudian Diartikan terkait Kedewasaan Jadi Kedewasaan Kedewasaan Yang saya Maksud disini adalah Ketika kami Dihadapkan dengan Berbagai tugas Kami juga Belajar untuk Membagi waktu Seperti itu Jadi Di Menua itu Itu benar-benar Sangat Di tempat Terkait Pembagian waktu Karena Satu sisi Kami seorang mahasiswa Satu sisi lagi Kami harus Menjalankan semua tugas Kewajiban kami Sebagai seorang Menua Dan Khususnya terkait Bela negara Saya lebih Merasakan Gimana Implementasi Dalam Bela negara Setiap pagi Kami hadir Untuk Menaikkan bendera Kemudian Surnya kami Menaikkan bendera Disana kami Seperti Wah Sebenarnya Ini Ini baru sedikit Perjuangan dari Pendahulu kami Untuk menaikkan bendera Merah Putih Jadi Saya pribadi Lebih merasa Bangga Dan Karena bisa Mendapatkan Tugas ini Setiap pagi Menaikkan Sang-sangsa Merah Putih Oke Dalam sekali Oke Kalau dari versinya Risma Sekarang seperti apa Manfaat apa sih Yang kamu rasakan Setelah bergabung Dengan UKMNY ini Baik Izin menjawab Jadi Manfaat yang saya dapatkan Saat bergabung Di UKMNY ini Tentu saja Banyak Pertama itu Saya diajarkan Untuk Membagi waktu Menerapkan Skala prioritas Yang mana Kita harus Selesaikan lebih dulu Dan yang mana Yang bisa kita Undur dulu Jadi Kita itu Belajar Bagaimana sih Kita Memanfaatkan Waktu kita Yang ada Seperti itu Kemudian Kita juga Diajarkan disiplin Seperti tadi Disiplin waktu Disiplin berpakaian Juga Kita harus Setiap Kemako Harus berpakaian rapi Tidak boleh Berantahan Seperti itu Kemudian Kita juga Diajarkan etika Dan sopan santun Bagi kita menghormati Orang yang lebih tua Daripada kita Bagaimana kita menghormati Atasnya kita Seperti itu Oke Jadi banyak hal Yang bisa kalian Pelajari Atau dapatkan Nilai-nilai Setelah bergabung Di organisasi Kemahasiswaan Salah satunya Menwa ini Dan saya yakin Organisasi Kemahasiswaan Lain mungkin Apa namanya Mendapatkan juga Nilai-nilai tersebut Mungkin caranya saja Yang berbeda Seperti itu Nah lalu Lalu tadi kan Sempat disinggung Bahwa disana Kalian harus Belajar Memanajemen waktu Apakah kalian Menemukan tantangan Atau kesulitan Yang kalian hadapi Selama bergabung Dengan organisasi Kemahasiswaan Karena kan Di sisi lain Kalian juga harus Menjalankan tugas utama Kalian sebagai Seorang mahasiswa Di sisi lain Kalian juga adalah Seorang menu Yang punya kewajiban Juga untuk Mengaksanakan tugas Oke Risma dulu mungkin Kalau manfaat Dan kesulitan itu Pasti ada saja Kalau untuk saya itu Karena Saya juga Bukan dari Singaraja Jadi Saya itu Agak sulit Untuk mengikuti Kegiatan di Singaraja Karena saya harus Bolak-balik lagi Dari Bangli Ke Singaraja Jadi Itu sih Masalah yang Atau kesulitan Yang saya temukan Oke Karena sekarang Belum offline ya Oke Mungkin nanti Setelah Kalau kita sudah Bisa tetap muka Lebih gampang lah Bisa lebih sering Ikut bergabung Oke Kalau saya ini sendiri Kalau saya pribadi Tantangan Atau kesulitan itu Tidak ada Cuman mungkin Waktu dengan keluarga Yang pastinya Berkurang Karena apalagi kami Yang baru jadi Otomatis Kegiatan-kegiatan itu Pasti Lebih diutamakan Agar kami yang melaksanakan Agar kami lebih Siap ke depannya Untuk membangun UKMNWA Maupun undiksa ini Jadi Kalau tantangan saya pribadi Itu Waktu dengan keluarga Sedikit Ditangkas Oke Tapi gak apa-apa ya Karena bisa Karena terbiasa gitu ya Seiring berjalannya waktu Nanti pasti akan Ketemu celah Bagaimana sih Caranya mengatur Biar tetap berjalan Di UKM Tapi tetap juga bisa punya Quality time lah ya Bersama dengan keluarga Dan orang-orang terdekat Nah UKMNWA ini kan Tidak hanya Untuk membentuk karakter Karena kalau orang Melihat manual itu Kayaknya Pendidikan karakternya itu Yang diutamakan Di atas segalanya Tapi tadi kita sempat Ngobrol sebelum dialog ini Kalian juga ada Beberapa kegiatan Atau ajang Atau event yang bisa diikuti Untuk mendapatkan Atau meraih prestasi Bisa dijelaskan gak sih Misalnya Ajang-ajang seperti apa Yang bisa kalian dapatkan Untuk prestasi apa Yang sudah pernah didapatkan Oleh UKMNWA undiksa Ataupun mungkin Anggota di UKMNWA undiksa sendiri Oke Vini Jadi Kalau dari senior-senior Kami terdahulu itu Atau senior-senior kami sebelumnya Banyak prestasi yang sudah Dapatkan Seperti Prestasi dalam Ajang menembak Berenang Kan ada renang Dasar militer Itu juga Senior kami sempat ikut Dan pernah menjadi juaranya Namun dari kami Pribadi Itu Prestasi yang Karena kami baru jadi juga Prestasi yang kami sudah Dapatkan itu Astung Karo Ketika pendidikan terakhir kami Di Rindam Kemarin Kami Terpilih sebagai Siswa terbaik Baik saya Maupun Risma Di sana Karena di Rindam itu Tidak hanya Kami di Tempat Atau diajarkan Atau dikenalkan Terkait Oh inilah dunia militer Begini Begini Tapi juga Ada beberapa Materi yang diajarkan Itu diperlombakan juga Dan kami Berhasil untuk menjadi juaranya juga Oke Jadi itu prestasi-prestasi yang diraih Risma Anda menambahkan atau cukup Saya izin menambahkan sedikit Jadi Prestasi yang kami dapat di Rindam itu Bukan prestasi pertama kami Sebagai anggota muda menua Jadi di sana itu Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan Dan kita Langsung dilatih oleh Anggota TNI Di sana Oke luar biasa gitu ya Jadi tidak hanya Muluk-muluk Apa namanya Latihan semi-militer Yang cenderung Ada kehidupan olahraganya juga Mungkin baris berbaris gitu ya Saya kurang paham juga Sebenarnya Mohon maaf Cuma yang dibayangan saya tuh Seperti itu ya Karena semi-militer kan identik Seperti itu Karena ya lumayan keras lah Latihannya Bukan keras sih ya Perjuangannya untuk mendapatkan itu tuh Tidak mudah gitu Karena kalian dituntut menjadi Seorang contoh ya kan Karena kalian dipersiapkan Untuk menjadi leader Atau pemimpin gitu Bisa dilihat dari cara duduknya aja Udah beda dari tadi ya Ini bukan di depan kamera aja Dari tadi awalnya Sampai sini juga sudah seperti itu Oke Terakhir mungkin Sekaligus closing statement Bisa disampaikan Harapan kalian Bagi mahasiswa Dan juga generasi muda yang lain Untuk mau Membangun karakter yang unggul Melalui organisasi kemahasiswaan Mungkin dari Risma dulu Silahkan Baik Harapan saya untuk Terutama untuk ngabah ya Jadi Supaya bisa mengikuti Salah satu organisasi Yang ada di peniksa Jadi kan Organisasi di peniksa tuh banyak Ya Jadi ketika kita mengikuti organisasi Akan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan Dari organisasi Jadi Kita tuh Ke kampus tuh Bukan cuma belajar Tapi Dengan ikut organisasi Kita bisa Menjadi Mahasiswa yang lebih baik Seperti kita Bisa menjadi mahasiswa yang lebih bertanggung jawab Menjadi mahasiswa yang lebih disiplin Menjadi mahasiswa yang Bisa mengatur waktu Seperti itu Oke itu Nah untuk Penny silahkan Baik Kalau dari saya Harapannya adalah Setiap mahasiswa Agar Sama seperti Risma Tidak hadir untuk Hanya untuk kuliah Tetapi kalau bisa Bergabung juga Di salah satu ormah Atau bahkan lebih Kalau Memang Merasa bisa Mengatur waktunya Kedepannya Seperti itu Karena kenapa Karena kedepannya Pasti kita akan mendapatkan Manfaatnya sendiri Sesuai dengan organisasi yang kita Ikuti Seperti itu Dan pastinya Setiap organisasi itu Memiliki keunggulannya masing-masing Dan Kedepannya akan Lebih membantu kita untuk Menjadi Karena kan Kedepannya pasti tanggung jawab yang kita Membantu pasti lebih besar lagi Jadi Di organisasi inilah Kita belajar gitu Untuk mempersiapkan Mental Mental Fisik itu Untuk menghadapi tantangan Oke Benar sekali Luar biasa Terima kasih banyak Risma Terima kasih juga Feni Jadi apa yang Mereka sampaikan tadi itu Berarti Peranan dari Organisasi kemahasiswaan Bukan hanya UKM Menwa Undiksa saja ya Tapi semua Organisasi kemahasiswaan Yang ada di lingkungan kampus Utamanya yang ada di Undiksa itu Memiliki peranan yang sangat penting Untuk mengembangkan Atau membangun Karakter yang unggul Dari dalam diri Seorang mahasiswa Karena dengan memiliki Karakter yang unggul Yang baik Itu akan membuat kalian Mampu berdaya saing gitu ya Di dunia kerja Dan juga industri Terima kasih sekali lagi Risma dan juga Feni Terima kasih juga Untuk sahabat Undiksa Yang sudah menyaksikan Tayangan ini Jika kalian rasa Bermanfaat Jangan lupa Untuk Like ya Untuk tekan tombol like-nya Yang belum subscribe Channel Youtube Universitas Pendidikan Ganesa Di subscribe dulu Kalau ada saran masukan Bisa ditinggalkan Di kolom komentar Jangan lupa Di share juga video ini Ke seluruh sosial media Yang kalian punya Agar lebih banyak lagi Generasi-generasi muda Yang mau Untuk bergabung Bersama organisasi Kemahasiswaan Untuk membangun Karakter yang unggul Saya Junia Siti Pamit undur diri Sampai jumpa Dan Salam Harmoni Acara ini Diproduksi oleh Selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.